Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Memang di Jepang ini ada tradisi Natalan juga teman-teman Meskipun orang Jepang itu tidak terlalu mengerti apa arti Natal yang sesungguhnya Tapi sebenarnya mereka juga merayakan loh Pertama-tama, arti Natalan di Jepang atau Kurisumasu itu berbeda dengan arti Natalan di Indonesia Kalau di Indonesia karena kita memang lumayan rekat ya hubungannya dengan agama Jadi biasanya yang merayakan hari Natal adalah kaum Kristiani Atau orang-orang yang menganut agama Kristen atau Katolik Tapi berbeda nih dengan Jepang Ini lumayan unik Karena sebenarnya di Jepang itu mereka menganut agama Buddha atau Shinto Agama asli dari orang Jepang Dan bahkan banyak dari mereka yang tidak memiliki agama sebetulnya Tapi ikut merayakan hari Natal Tapi makna Natal bagi mereka ini bukan kelahiran Isa Almasih atau Yesus Kristus Tapi melainkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga Jadi di Jepang itu biasanya kalau hari Natal sangat identik dengan beberapa hal Yang paling pertama adalah Ayam Goreng Kentucky atau KFC Ini unik banget karena kita kayaknya nggak pernah denger ya hal-hal seperti ini di Indonesia Jadi kalau di Jepang nih Udah tanggal-tanggal 24 Desember Itu di semua store Kentucky di Jepang akan rame Akan panjang banget antriannya Karena orang-orang mau beli fried chickennya Kentucky Untuk dibawa pulang dan dimakan bersama keluarga Usut punya usut KFC ini memang salah satu store yang sudah lumayan tua atau lama di Jepang Ada pertama kali di tahun 70-an Dan store-nya ini sangat-sangat banyak Ada dari utara Jepang hingga selatan Jepang Jadi memang dicintai oleh semua masyarakat Jepang Dan karena KFC ini asalnya memang dari Amerika Serikat Jadi ketika bulan Desember Mereka mengenalkan budaya Natal Jadi di mana kolonel Sanders-nya ini memakai baju santa Dan disitulah orang lain Jepang mengenal yang namanya Natal Jadi karena dikenalkan oleh KFC Mereka berpikir seperti oh 25 Desember itu adalah waktunya untuk kita makan ayam goreng KFC Tapi kalau lagi Natalan, nggak cuma makan ayam aja Karena nggak semua orang Jepang itu memiliki keluarga Ada juga yang tinggal sendirian atau berdua saja dengan pasangannya Dan biasanya anak-anak muda yang sudah memiliki pacar Mereka tidak makan kentaki Tapi mereka pergi jalan-jalan atau disebut dengan Daito Daito artinya adalah berpacaran atau jalan-jalan keluar untuk ngedate Nah biasanya nih karena bulan Desember ini bulan winter di Jepang Mereka akan melihat Illumination Atau pohon-pohonan yang dihiasi dengan lampu-lampu Supaya menjadi cantik Selain lihat-lihat Illumination Biasanya mereka juga akan reservasi Dinner Nah Dinner di hari 24 Desember ini Biasanya disebut dengan Ibu Dina Ibu Dina Yang artinya adalah Christmas Eve Dinner Nah biasanya dinner-diner di tanggal 24 ini Harganya fantastis banget teman-teman Bisa 1 juta rupiah per orangnya Dan itu lumayan termasuk murah kalau disini Kemudian untuk orang-orang yang memang belum memiliki pasangan Dan tidak kumpul dengan keluarga juga Biasanya mereka akan melakukan dua hal ini Yang pertama adalah berkumpul bersama teman-teman Untuk kuker kado Iya jadi budaya natal Makin kesini udah makin banyak diserap oleh Jepang Awalnya mereka tidak ada budaya untuk tuker kado Tapi makin modern zaman Jadi mereka juga memakai budaya ini di Jepang Tapi gak sedikit juga nih orang Jepang Yang mau menikmati hari natal Sendirian dengan cara berbelanja Karena di setiap event-event besar seperti ini Biasanya Jepang tuh punya sale gila-gilaan Yang biasanya kita sebut dengan Kurisumasuseru Kurisumasuseru Mulai dari barang-barang fashion, makanan Semuanya akan di sale gila-gilaan Dan sale gila-gilaan seperti ini juga diadakan Memang salah satu alasannya Christmas Tapi alasan lainnya adalah Ini adalah penutup tahun Tanggal 25 Desember itu kan merupakan akhir dari tahun tersebut Jadi mau cepat-cepat abisin stok untuk masuk ke tahun baru Oke jadi itu adalah seputar natal di Jepang Kalau misalnya teman-teman ada kesempatan ke Jepang saat natal Silahkan dinikmati illumination-nya Karena menurut Sensei itu recommended banget Cantik banget dan sangat-sangat memuaskan Oke sampai jumpa lagi di Jumat berikutnya Sampai jumpa lagi di Jepang Sampai jumpa lagi di Jepang